Akibat pengeluapnya air sungai Citarung dalam beberapa hari ini, kampung Andir dan Cigosol masih terendam banjir. Bantuan pengobatan gratis dan obat-obatan yang dibutuhkan warga pun belum mencukupi. Warga yang bertahan di lantai dua rumah mereka di kampung Andir dan Cigosol mulai merasakan khawatir terhadap serangan demam berdarah di lingkungan mereka. Terbukti sudah ada empat warga yang terkena penyakit DBD yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti. Menurut Hadi, sudah dua minggu lebih ketinggian air naik turun. Setelah mengontrol di wilayah Cigosol, sudah ada empat warga yang terjangkit demam berdarah. Pihaknya berharap ada bantuan pengobatan gratis karena banyak warga yang sakit. Dampak banjir kali ini memang dirasakan semua warga Andir dan Cigosol yang sebagian mengungsi di gedung Inkanas. Namun ada juga yang bertahan di lantai dua rumah mereka sehingga dikhawatirkan terserang DBD. Selain obat-obatan, warga juga membutuhkan bantuan sembako. Banjir ketiga itu naik turun-naik turun air. Nah kemarin saya kontrol ke warga yang sana dari Cigosol. Itu sudah ada empat warga yang kena DB. Makanya kami ingin ada pihak manapun juga lah. Tolong lah di Ebrasi Mila Enda ada pengobatan gratis buat warganya. Sementara itu ketinggian air di sejumlah pemukiman maupun jalan yang menghubungkan Dayekolot dan Balai Enda belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Kondisi ini membuat arus lalu lintas masih terputus serta dimanfaatkan sejumlah anak untuk bermain. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV